Saya memindahkan akun google di hp lama ke hp baru Nah ini ada beberapa akun google saya sahabat ya Ini di hp saya yang lama ya Saya akan memindah akun google saya yang namanya Novita Sari ya yang DNGNF itu ya Saya akan Pasang ya akun ini ke hp saya yang baru ya Ini di hp saya yang lama ya Langsung saja sahabatku kita pindah untuk akun google saya ya Tapi saya sarankan untuk sahabatku lebih baik di hp lama terserah ya Mau dihapus atau tidak ya Kalau tidak dihapus sahabatku bisa buka juga ya Diaktifkan juga di Novita Sari itu ya Soalnya nanti akan ada notifikasi kalau kita memasang ya Memasang akun google kita di hp lama ke hp yang baru Kalau masih sama-sama aktif Pasti akan ada notifikasi di hp yang lama Jadi sahabatku nanti tinggal tekan saja iya Ada pilihannya sahabatku ya Iya atau tidak tinggal sahabatku nanti tekan buka email saja ya Email yang lama ya Di hp yang lama Nanti akan ada notifikasi Tapi untuk lebih bagusnya sahabatku bisa dihapus saja terserah ya Kalau dihapus salah satu Kalau ada email yang masuk Pasti sahabatku tidak bingung ya Masuk yang mana ya Yang di hp lama atau di hp yang baru ya Jadi sahabatku bisa cek dua-duanya Kalau ada email masuk Biasanya kadang masuk di hp yang lama Kadang masuk di hp yang baru Kalau saran saya bisa dihapus saja untuk di hp yang lama ya Supaya tidak bingung sahabatku ya Jadi langsung saja sahabatku Kita pindah untuk di hp yang baru Ini saya sudah di hp yang baru sahabat Untuk cara memindahkan akun google di hp lama ke hp baru Akan saya kasih tahu solusinya Sahabatku bisa langsung masuk ke gmail Atau di pengaturan hp ya Jadi ada beberapa opsi ya Untuk cara yang cepat Saya akan masuk saja ke pengaturan hp sahabat ya Langsung saja kita klik untuk pengaturan hp android sahabat masing-masing Seperti ini Sahabatku pilih saja yang namanya akun dan pencadangan ya Kita klik Ataupun sahabatku bisa mendaftar via gmail ya Juga bisa ya Nanti juga ada tulisannya tambahkan ya Tambahkan saja ya Ini saya buat melalui pengaturan hp Supaya cepat sahabat ya Tinggal sahabatku klik saja yang paling atas sendiri Kelola akun Sahabatku scroll sampai bawah Ada tulisan tambahkan akun Kita tambahkan Terus kita pilih saja Yang namanya google Kita klik Nah akan memproses seperti ini Kita buka kata sandisa dulu Nah akan memproses sahabat Kita tunggu ya Kita tunggu sebentar Untuk memproses hp kita yang baru Nah setelah seperti ini Sahabatku perlu diingat-ingat Untuk email hp sahabat ya Jadi saya sarankan sahabatku Sebelum memindahkan sahabat Baru ingat emailnya Saya menunggalkan Email saya yang tadi Kita masuk berikutnya Setelah seperti ini Sahabatku jangan lupa Untuk kata sandi sahabat Untuk kata sandi sahabat Apa ya Kalau lupa bisa klik saja Lupa kata sandi Tetapi kalau tidak lupa Langsung dimasukkan saja Kita klik Maaf salah Kita klik lagi Saya lupa dengan sandinya Salah lagi sahabat Kita coba Nah ini sepertinya benar Kita klik Berikutnya Sudah sahabatku Sudah masuk ya Nah Akan ada tulisannya Seperti ini sahabat Google mengirimkan notifikasi Ke OPPO Di hp saya yang tadi Karena saya belum Lockout Belum lockout Di hp yang lama Jadi saya sarankan Untuk sahabatku Bisa lockout saja Di hp yang lama Di hp yang lama Bisa di lockout dulu Sebelum memindahkan Akun Google lama Di hp lama Ke hp yang baru Tetapi Kalau sahabatku Tidak mau menghapusnya Tidak mau menghapusnya Sahabatku bisa buka saja email Email di hp yang lama Nanti akan ada notifikasi di gmail Biasanya tulisannya seperti ini Apakah ini benar Anda Yang telah login Sahabatku klik saja Iya Setelah iya Ini otomatis akan masuk Sahabat Nah gitu saja Sahabatku ya Karena gmail ini Memang ini buat contoh ya Kalau saya tadi sudah saya lockout Pasti langsung masuk ya Tetapi di hp yang 2 saya Itu belum saya lockout ya Jadi Satu email Saya pasang di 3 hp ya Jadi Gitu saja sahabatku Informasinya Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton